Halo Bosbis semuanya, kembali lagi di Youtube channelnya Tongbos, channel yang siap bantu masalah Bosbis semuanya. Oke, Bosbis pada video kali ini, Tong akan sedikit share soal cara mengetahui ya kenapa di beberapa pengguna itu tidak bisa mengaktifkan Shopee Payletter, mungkin termasuk Bosbis yang nonton video ini ya. Nah oke, kita langsung ke aplikasi Shopee, kemudian kita klik Shopee Payletter. Nah kita untuk bisa menggunakan ini, kita klik gunakan sekarang dan ada syarat-syarat tertentu ya Bosbis ya, seperti kita nantinya itu harus verifikasi beberapa dokumen. Nah tapi mungkin ada beberapa yang tidak bisa mengaktifkan Shopee Payletter ini. Itu kenapa sih? Karena memang untuk mendapatkan fitur ini, jadi kita itu ada syarat khusus dari Shopee-nya, kalau nggak salah itu yang pertama itu akunnya itu harus terdaftar dan terverifikasi. Jadi silakan dicek dulu apakah akunnya itu sudah terdaftar atau terverifikasi dengan nomor HP dan email itu sudah terverifikasi atau belum, kalau belum silakan verifikasi dulu. Kemudian sudah berusia 3 bulan atau belum, nah kemungkinan Bosbis itu baru di bawah 3 bulan ya untuk menggunakan Shopee-nya itu, jadi baru-baru. Nah itu belum bisa karena minimal itu 3 bulan, kemudian apakah akunnya itu sering dipakai transaksi? Nah coba Bosbis ingat-ingat, mungkin akunnya itu jarang dipakai belanja, nah itu bisa jadi salah satu penyebab tidak bisa mengaktifkan fitur Shopee Payletter. Kemudian bisa juga itu karena aplikasinya itu tidak update, jadi aplikasinya itu harus update dulu, silakan di update dulu di Playstore atau di Appstore-nya. Kayak gitu Bosbis, silakan boleh ditanyain di kolom komentar jika belum jelas, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat menikmati.